Assalamualaikum, e-sport, kalau ngomongin e-sport katanya di Indonesia udah mulai menggelora gitu katanya ya Nah, salah satunya hari ini ada event Sampai titik ini saya cuma tahu kalau bakal datang ke Mobile Legends Professional League Yang jujur ekspektasi saya cuma karena penasaran sama perkembangan e-sports aja Acaranya paling ya tanding game mobile seperti yang biasa diadakan di dalam mall Bakal rame sama orang yang kebetulan ada disitu aja Dan beberapa supporter yang biasanya keluarga atau temen dari yang bertanding Tapi ternyata Acaranya di tenis indoor Senayan Cuma yang saya gak nyangka adalah antusiasme penonton yang saya gak ngitung Tapi ini kayaknya dari buan Mereka rela panas-panasan, antri desek-desekan buat nonton orang main game Game HP pula Ini hampir jam 2 siang di Jakarta Dan kawan-kawan ini pada duduk lesehan di aspal panas demi nonton lewat layar besar Karena gak dapat tempat duduk di dalam Hmm jadi makin penasaran kayak apa acaranya di dalam Maksudnya Jangan lupa untuk menangkwi nanan Hal Jangan lupa untuk menangkwi nanan Jangan lupa untuk menangkwi nan Luar Ter�� Jangan lupa untuk menangkwi nan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ada replay juga di dalam pertandingan live ini. Itu bukanlah setup yang mudah. Tapi ya ternyata segitu niatnya event ini dikemas. Soal device, karena memang MPL Season 4 ini didukung sama Black Shark, jadi semua pemain menggunakan Black Shark di pertandingan ini. Buat yang belum tahu, Black Shark adalah merek smartphone khusus gaming yang baru saja masuk Indonesia. Jadi event ini sekaligus ajang kenalan Black Shark ke komunitas gaming Indonesia. Video hands-on Black Shark 2 Pro nanti saya buat terpisah, segera tayang di channel ini. Masih penasaran sama penonton yang membludok sampai keluar gedung? Akhirnya setelah pertandingan pertama, saya bersama beberapa kawan-kawan media keluar lagi untuk melihat situasi. Dan ternyata makin sore makin rame. Jadi di hari ini tersisa tiga tim, yaitu Alter Ego, Rex Regum Kion, dan Evoz Esports yang akan memperebutkan dua slot menuju Mobile Legends World Cup yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Oh iya, selain ada boot makanan tentunya, di sini juga ada penjualan merchandise dari tim-tim yang berkompetisi. Jadi ya tidak kalah lah dengan klub-klub olahraga profesional yang sudah biasa kita kenal selama ini. Jadi gimana tadi? Gila, kokil banget sih. Kokil ya? Parah banget, asli lo harus nonton acara ini sih. Enggak, sebenarnya lo pada main Mobile Legends gak? Dulu sempet main. Main sih. Ini pemain AOV ini gini-gini. AOV. Enggak, jujur aja gue sih sebenarnya belum main Mobile Legends, tapi abis nonton ini, tentunya gue harus wajib belajar. Tapi yang gokil pendukungnya sih tadi. Gila. Enggak bakal segede itu, tapi gila banget. Jadi tadi kan Evoz ngelawan RRQ kan? Itu kalau di Indonesia itu kayak pesijang lalu pesi Bandung. Itu gokil banget. El Clasico. El Clasico. Lo harus nonton banget. Jangan lupa nontonnya di redaksi Tech Daily. Acara berlanjut, dan akhirnya di Grand Final tersisa Evoz melawan RRQ, yang akhirnya dimenangkan oleh Evoz. Selamat buat Evoz Esports dan juga RRQ yang akan mewakili Indonesia di Mobile Legends World Cup. Demikianlah satu hal yang saya pelajari bahwa esports adalah nyata dan perkembangannya sangat pesat di Indonesia, bahkan sudah bisa jadi profesi. Tapi atlet esports ini bukan berarti putus sekolah dan cuma main game doang. Justru manajemen waktu yang hebat serta disiplin tinggi yang membuat mereka sampai di titik-titik ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.